Hello everybody and welcome, di episode ini kita akan membahas gimana sih caranya color correction di Premiere Pro tanpa menggunakan plugin MBR Color Corrector dan kita akan melakukan color correction dengan patokan color checker, let's check this out Oke, sebelum kita masuk ke Premiere Pro ya, ini gimana sih caranya ngambil gambar yang benar dengan color checker ini sebenarnya gampang ya, kalau misalkan lighting kalian dari sini, keylightnya seperti gue ini contohnya, nah itu kalian taruh aja kalau checker seperti ini di depan muka oke, kemudian digeser-geser aja sedikit, oke nanti kita cari bagian yang paling tidak reflektif dan kira-kira warnanya paling akurat, maksudnya tidak terganggu sama cahaya yang terlalu berlebih dan lain sebagainya kita ambil bagiannya itu, nah kemudian kita ambil bagian belakangnya, kalau misalkan kalau checker kalian di belakangnya ada untuk grey area seperti ini, grey area white and black oke, di episode ini kita akan melakukan color correction manual, kenapa sih kita menggunakan manual ya, karena kalau kita menggunakan software MBR Color Corrector kayak kemarin, itu karena trial sih ya jadi tidak bisa export loot, jadi ya you know, dan juga karena dia versi trial, dia tidak support selain 8 bit, oke 8 bit only, 8 bit ke atas, gak support itulah kenapa di episode ini kita akan melakukan kalau correction di lumetri color, oke dan kita nanti bisa export dong, dia jadi loot menggunakan lumetri panel oke BTW kali ini gue menggunakan settingan yang berbeda dengan yang kemarin videonya, makanya kalau kalian lihat di sini, ini mentahnya juga ya masih cukup akurat ya karena ini adalah syaringan terbaru gue untuk daily gue ya sekarang ya, kalau kemarin kan kita menggunakan gamma di Rek 7 online dan color mode still kali ini gue tetap menggunakan Rek 7 online, tetapi color mode nya gue ganti ke Pro, dan ternyata di color mode Pro ini untuk saturasi warnanya lebih oke ya jadi kalau misalkan gue menggunakan color mode Pro, mungkin akan lebih mudah juga untuk kita geser-geser warnanya di lumetri alright, nah videonya seperti ini ya gue pegang kayak gini, oke nah kita akan cari bagian yang kita akan ambil sampel nantinya alright, masukin ke Premiere Pro kita bikin sequence seperti biasa oke nah ini misalkan kalian mau menggunakan adjustment layer, gak ada masalah ya, kalau misalkan langsung di clip juga gak ada masalah tapi untuk color correction sih, gue lebih menyarankan di adjustment layer ya, jadi gue akan bikin adjustment layer buat contoh nah sekarang kita akan cari bagian yang paling oke nah, ini ya, bagian paling oke, kemudian kita masking bagian yang kita inginkan yang pertama kita akan masking bagian 6 chromatic nya ini kita zoom ya, biar agak akurat sedikit sampai cyan, ke blue lagi masuk lagi, nah ini gue pindah dulu ke workspace ini, biar kelihatan ya oke, oke sekarang kita masukkan efek lumetri color ya, setelah masuk lumetri color kemudian kita masuk ke basic correction kemudian kita pilih WB selector nah untuk WB selector, gue paling prefer menggunakan yang kedua ini, karena dari Xlight pun juga menyarankan menggunakan yang kedua ya, setelah yang paling putih atau misalkan kalian ingin menggunakan yang 50% black di sebelah sini juga boleh, tapi gue lebih prefer menggunakan yang sebelah ini oke, karena skin tone nya juga lebih natural reproduksi warnanya kemudian kita nyalain lagi masking kita yang tadi, oke di bagian 6 chroma ini nah seperti kalian lihat disini, kotak-kotak warna ini, color chart ini dia menggambarkan arah warnanya kemana aja kalau misalkan kita ingin berpatokan 100% sama color checker ini maka reproduksi warnanya pun kita harus arahkan berdasarkan 6 chroma ini kalau misalkan yellow nya nih, ternyata yellow nya nih terlalu agak red gitu kan ini misalkan kalian lihat disini kemudian red nya udah pas, magenta nya terlalu red bluenya ke magenta nah itu kita akan atur, menggunakan lumetri color nah untuk mengatur chroma ini bisa menggunakan dua cara ya tentu saja tidak ada cara yang bagus sih ya tapi kalau misalkan kalian menggunakan CC 2019 itu ada fitur curve dan di bagian curve ini ada hue vs saturation, hue vs hue tetapi bukan berarti kalau kalian tidak menggunakan CC 2019 kalian tidak bisa melakukan ini tentu saja kalian bisa menggunakan HSL secondary ya kan? oke, karena disini gua menggunakan 2019 jadi gua akan mencontohkan menggunakan ini kita masuk ke hue vs hue jadi kita pilih warnanya, nanti kan kita geser ke warna mana oke, kita pilih selektor nya kemudian kita cari dulu warna yang bermasalah misalkan disini warna kuning dulu ya warna kuning kita klik maka disini akan muncul tiga titik ini nah untuk menggesernya kita klik yang bagian tengah ya kalau misalkan kita ingin gesernya lebih akurat itu di shift aja ini kalau nggak di shift seperti ini ya, undo kita shift kemudian kita geser misalkan kemana nih? ke bawah set, pasin kuningnya kemudian warna yang bermasalah lagi dimana? magenta oke, klik magenta kemudian kita shift pilih pilih karena magentanya agak terlalu kered ya kita pilih kita geser ke arah magenta sesuai arahnya oke, kemudian masuk ke blue klik bluenya oke, kita geser bluenya shift oke, kemudian yang terakhir disini yang bermasalah cyan ya cyannya klik kemudian kita shift geser cyannya oke ketika sudah ke arah cyan ya makanya warnanya disini reproduksinya ya cyan kayak gitu jadi masalah disini adalah color depthnya berbeda kedalaman warnanya berbeda apakah kalian ingin mengatur itu atau enggak itu terserah ya, selera tapi kita lihat dulu hasilnya oke sebelum itu sudah dan kalau misalkan kita lihat di bagian ininya di curvesnya ya misalkan gue zoom in ya biar kelihatan lebih jelas lagi ini sebenarnya subtle banget perbedaannya cuman ngaruh banget sama warna gitu misalkan gue matiin curve ini sebelum sesudah sebelum sesudah ini perhatiin ya 6 chroma nya perhatiin sebelum sesudah ya beda banget sebenarnya subtle banget tapi ngaruh karena dia mewakili ke enam warna yang ada di vector scope 6 chroma oke nah kalau misalkan kita ingin merubah kedalaman warnanya gimana gampang ya kita bisa menggunakan hue versus saturation dong ya itu juga bisa nah sekarang kita aktifin lagi masking nya disini oke oh green nya belum ya ini kita arahkan dulu green nya lupa ya hue versus hue green nya masih agak tersesat ya kita arahkan green nya supaya lebih ke arah green yang benar nah sekarang kita akan atur color depth nya ya kalau misalkan oh ini gambarnya nih kuning nya terlalu tajam ya misalkan kalian lihat disini kuning nya terlalu tajam dan birunya kurang warnanya lacking gitu oke sekarang kita masuk ke hue versus saturation klik kemudian kuning nya oke kuning nya kita turunin warnanya set dikit aja kemudian warna birunya sep biru disini blue kemudian kita tambahin bluenya oke supaya lebih imbang oke not too much tapi ya shift dikit gue kurangin dikit selera aja sih sebenarnya tapi kalau misalkan dirasa udah cukup imbang yaudah kayak gitu jangan terlalu diotak atik nanti kedalaman warnanya nanti kelihatannya aneh soalnya warnanya nanti ya oke kita hype maka hasilnya seperti ini oke eh ini gue langsung di ini ya sorry ini harusnya di adjustment layer nih lumetri nya oke tinggal cut pasti aja sih alright alright ya jadi sebelum sesudah sebelum sesudah oke sekarang kita akan cek dari hasil color correction kita tadi si skin tone nya udah bener belum ya sekarang kita arahkan ke arah skin tone alright misalkan di jidat aja karena agak luas lokasinya tapi gak solong ya kalau orang lobok bilang oke nah seperti ini ya ini sudah di koreksi dan si skin tone nya itu sudah benar-benar satu garis dengan skin tone area kalau misalkan sebelumnya kayak gitu ya dia lebih ke kuning sedikit sedikit banget udah bener tapi agak kurang pas kalau misalkan mau dipasin banget gitu ya setelahnya gitu ya sebelum sudah oke lebih mempet lagi skin tone nya lebih akurat nah tentu saja karena ini menggunakan lumetri ini bisa kita export menjadi lat ya kita masuk ke color space ini kita pilih adjustment layer kemudian disini kan ada lumetri dan ini sudah aktif semua yang kita ubah-ubah tadi ya kita cek tuh benar semua ya kemudian kita klik yang garis 3 ini di lumetri color kemudian export dot cube udah kita export aja gitu lutnya misalkan kotak visual 5500 kelvin pro color indoor nah ya CFL misalkan gitu ya save di desktop misalkan jadi deh ya dan kalau misalkan kita mau melakukan kalau correction karena ini sudah menjadi loot misalkan kita jadikan adjustment layer ini kita hapus lumetri color nya kita balik lagi ke workspace yang biasa ya kita masukin lumetri yang tadi kemudian kita masuk ke input lat untuk color correction nya tinggal browse aja tadi tator di desktop klik langsung jadi ya kelar oke ini gue geser sedikit oke sebelum sudah sebelum sudah sebelum sudah ya nah tentu saja teknik ini tuh tidak eksklusif premiere pro kalian juga bisa menggunakan di software lain kalau misalkan di davinci juga ada yang namanya hue vs hue hue vs saturation luma vs hue dan lain sebagainya itu ada di davinci resolve jadi jangan khawatir ya yang penting konsepnya kalian mengerti dari hue menggeser hue dari hue menggeser saturation kayak gitu aja simple oke sekian dulu penjelasan kali ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah jangan lupa subscribe dan like see you next time semoga bermanfaat dan terus berkarya ya